Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Lalu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan Lalu, tekan tombol konfirmasi Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan atau pembayaran telah berhasil diberikan Silahkan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi, isin tuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita Wow, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode kiris Selamat memberi dengan kasih Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Bagi kita semua dan salam jumpa kembali di dalam renungan harian gereja kita Untuk hari ini edisi Senin tanggal 10 Mei 2021 Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan kirman Tuhan Mari kita mengawalinya dengan berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian Amin Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus firman Tuhan Sebagai renungan harian untuk hari ini Tertulis di dalam Matius 7 ayat 7 demikian dikatakan Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Demikian Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Banyak sekali kita umat Kristian Bahkan juga umat beragama yang lain yang sangat suka dengan Nats ini Karena Nats ini adalah mewakili segala sifat kita yang sangat ingin sekali Apa yang kita minta itu untuk dijawab oleh Tuhan Kita manusia yang punya banyak keinginan Kita yang punya banyak permintaan Tentu sangat berharap bahwa Segar sesuatu yang kita mau Segar sesuatu yang kita minta Segar sesuatu yang kita doakan itu Diberikan oleh Tuhan Dan dengan Nats ini Kita sepertinya atau seolah-olah mendapatkan sebuah kepastian Atau jaminan dari Tuhan Bahwa segala doa kita itu akan didengarkan oleh Tuhan Itu sebabnya Kita sangat senang dengan Nats ini Bunda-mudi Kawan bapak, kawan ibu Sangat senang dengan Nats ini Dan hampir setiap kita sangat hafal dengan Nats ini Tetapi saudara-saudari Percayakah bahwa Banyak juga diantara kita yang kecewa Dengan Nats ini Karena realitanya Banyak juga kita yang Meminta kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Atau memohon kepada Tuhan Tapi permintaan, doa, dan permohonan kita itu Tidak dijawab oleh Tuhan Bahkan kita Berkali-kali meminta kepada Tuhan Bahkan kita Berulang kali Bahkan meminta orang lain juga Turut mendoakan apa yang kita minta Apa yang kita mau itu Tetapi kita tidak mendapatkan jawabannya dari Tuhan Banyak orang yang saya kenal Yang curhat kepada saya Yang kecewa dengan Nats ini Karena dia meminta Dia memohon Dia mencari Tapi dia tidak mendapat Tapi doanya tidak didengar Doanya tidak dijawab oleh Tuhan Nah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apa yang membuat kita Sesungguhnya Sering kecewa adalah Karena kita hanya Membaca Nats itu Berhenti di ayat itu saja Sesungguhnya kalau kita mau memahami Apa yang dimaksud dari Nats ini Kita harus membaca sampai dengan Ayat 11 Sebelas kanadis itu dikatakan bahwa Sesungguhnya Permintaan yang bagaimana Yang akan dikabulkan oleh Tuhan Yang akan dijawab oleh Tuhan Haruslah kita memahami bahwa Yesus di dalam Nats ini Memastikan jawaban Doa kita itu Adalah ketika kita sudah Pertama Di ayat 10-11 Membangun relasi yang baik Kepada Allah Sebagai Bapak kita Karena Yesus Mengangkat perbandingan Sedangkan kamu manusia Tidak akan memberikan Kepada anaknya Ular Ketika dia meminta Seekor ikan Apalagi lah Bapakmu yang di syurga Jadi Bangunlah dulu relasi Kita dengan Allah Sebagaimana Relasi seorang anak Kepada Bapak Kita harus membangun Relasi yang baik Dengan Allah Allah harus menjadi Bapak kita Kita menjadi anak-anaknya Dan sebagai anak-anak Bapak Sebagai anak-anak Allah Tentu Apa yang kita minta Pasti Akan menjadi sesuatu Yang diperhitungkan Untuk dijawab oleh Bapak Itu yang pertama Kita tidak Boleh Atau tidak Hanya sebatas meminta Tapi kita tidak pernah punya Hubungan yang baik Komunikasi yang baik Kita tidak akram Tidak sering dengar-dengaran Akan sabda Bapak Lalu kita meminta dan mengharap Dua kita langsung dijawab Itu bisa membuat kita Kecewa Itu yang pertama Yang kedua yang mau Dikatakan Polinas ini Dalam meminta adalah Bapak akan menjawab Apa yang baik bagi kita Sesuatu yang baik bagi kita Jadi ujilah Apakah permintaan kita Apakah doa kita itu Adalah sesuatu yang baik bagi kita Sesuatu yang kita butuhkan Bukan sesuatu yang kita inginkan Karena sering sekali Kita juga meminta Permintaan kita itu Sana Permintaan kita itu Sesungguhnya tidak baik Dan berguna bagi kita Karena permintaan kita itu Adalah hanya ungkapan Apa-apa yang kita inginkan Yang sesungguhnya Ketika itu Ada pada kita Bisa jadi itu Tidak baik untuk kita Tuhan tahu Apa yang terbaik bagi kita Tuhan tahu Apa yang berguna bagi kita Sebagaimana seorang ayah Tahu mengetahui Apa yang terbaik bagi anak-anaknya Karena sering kita juga Sebagai anak Tidak tahu Apa yang terbaik bagi kita Apa yang berguna bagi kita Yang sering kita minta Sering adalah Apa yang kita inginkan saja Bukan apa yang kita butuhkan Nah dalam hal inilah Kita sering kecewa Ketika kita meminta kepada Tuhan Karena yang kita minta Sesungguhnya Hanyalah Apa yang kita inginkan Bukan apa yang kita butuhkan Dan yang kita minta itu Belum tentu berguna Atau bermanfaat bagi kita Hanya karena kita melihat orang Lalu kita meminta itu Padahal itu belum tentu berguna bagi kita Untuk hal-hal yang seperti itu Pasti Tuhan Mengatakan Tidak akan memberikan kepada kita Tetapi Di ayat sebelas dikatakan Tuhan tahu memberikan apa yang baik Maka dia akan memberikan yang baik Kepada mereka yang meminta Kepadanya Apa yang baik Menurut ukuran Tuhan Apa yang baik Menurut ketentuan Tuhan Bagi hidup dan kehidupan kita Pasti Tuhan akan Anugerahkan Pasti Tuhan akan memberikan Ketika kita Memintanya Oleh kami itu Saudara-saudari Dikasih oleh Tuhan Yesus Supaya kita Mendapat apa yang kita Cari Menerima Apa yang kita Minta Dan pintu dibukakan Ketika kita Mengetuk hati Tuhan Mari kita Di dalam doa kita Di dalam meminta Kepada Tuhan Mintalah Apa yang baik Apa yang berguna Apa yang bermanfaat Bagi kita Dan bagi sekitar kita Melalui kita Menjadi berkat Bagi mereka Jangan minta Apa yang kau inginkan Karena Tuhan Akan menguji Segala sesuatu doa Yang kita sampaikan Dan dia akan Memberikan Apa yang terbaik Apa yang berguna Bagi kita Sehingga firman ini Harus dipahami Di dalam Standar yang Seperti itu Kalau itu Sudah kita Hidupi Dengan membangun Relasi yang Baik Kepada Allah Sebagaimana Relasi anak Dan bapak Dan dengan Meminta sesuatu Yang baik Yang berguna Bagi kita Bukan Yang kita inginkan Tapi apa yang Kita butuhkan Pastilah Tuhan tidak Sulit Untuk Memberikan Dan menjawab Doa-doa kita Di minggu Rogatia ini Kita harus Semakin memahami Bagaimana kita Berdoa yang benar Bagaimana kita Meminta yang benar Di hadapan Tuhan Demikian juga Sepanjang hari ini Dan sepanjang minggu ini Kita akan Mengawalinya Mari Bekerja Sambil berdoa Mari Beraktifitas Sambil Tetap Meminta Kepada Tuhan Tuhan Memberkati Semua Pekerjaan kita Tuhan Memberkati Apa yang Kita lakukan Karena Apa yang Kita minta Dan kita lakukan Adalah sesuatu Yang berguna Dan baik Bagi kehidupan kita Bagi keluarga kita Bagi orang-orang Di sekitar kita Tuhan Memberkati kita Sepanjang hari ini Dalam Melaksanakan Segala Aktifitas kita Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman Yang sudah menyapa kami Pada pagi hari ini Yang mengajarkan kami Bagaimana kami Meminta Bagaimana kami Mencari Dan bagaimana kami Mengetuk Supaya apa yang kami Minta Kami boleh menerimanya Dari Tuhan Apa yang kami cari Kami boleh mendapatkan Dari Tuhan Dan ketika kami Mengetuk Tuhan bukakan pintu Sehingga kami Tidak kecewa Di dalam Segala kebenaran Firman Apa yang baik Yang berguna Itulah kiranya Panduan Di dalam segala Doa dan Permohonan kami Ya Bapak Sehingga kami Boleh menjadi Berkat Bagi banyak orang Tuhan Anugerahkanlah Apa yang terbaik Itu Berikanlah Apa yang kami Butuhkan Itu Dan jauhkanlah kami Hanya meminta Apa yang kami Inginkan Sehingga kami Semakin Tumbuh Dewasa Di dalam Memahami Segala firman Firman Tuhan Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas Dan pekerjaan kami Dan tidak Semuanya hanya Untuk kemuliaan Nama Tuhan saja Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Kasih karunia Dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih sentia Daripada Allah Bapak serta Persekutuan Itulah yang Menyertai Berkati Saudara sekalian Sekarang Sampai selama Lamanya Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Selamat Bekerja Selamat Beraktifitas Sepanjang hari ini Tetap Jaga Kesehatan Dan Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih